Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzuru Nime, dimana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Akhirnya episode 10 anime Gotobunanayome Season 2 telah rilis, episode ini mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 73, 75, 76, 77, 78, dan juga chapter 36 dan 37. Yap, teman-teman tidak salah dengar, setelah di episode sebelumnya ada chapter yang dihilangkan, yaitu chapter 72, yang mana chapter tersebut berfokus pada Yuzuru Nime. Tapi pihak studio lebih memilih mengambil chapter yang sudah terlewatkan cukup jauh, yaitu chapter 36 dan 37, sebagai ganti chapter 72 yang sebelumnya berfokus pada Yuzuru Nime. Di episode ini juga ada beberapa part yang dihilangkan, ya wajar sih, karena chapter sebanyak itu langsung dirangkum menjadi satu episode. Apalagi mulai episode ini sampai akhir, kemungkinan akan lebih berfokus ke War Kembar 5 memperebutkan hati Futaro. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 10 anime Gotobunanayome Season 2. Let's go! Episode 10 ini diberi judul 5 Bangau Balas Budi. Episode ini diawali dengan Futaro yang bertemu dengan Takeda di toilet. Di sini, Takeda mengungkapkan ke Futaro bahwa Futaro sudah tak pantas lagi mengajar Kembar 5, karena saat ini peringkat Futaro berada tepat di bawah Takeda, yaitu peringkat 2. Dan kabarnya, Takeda akan menggantikan pekerjaan Futaro sebagai guru les Kembar 5. Hal tersebut dikarenakan ayah Takeda adalah kepala sekolah di sana, dan juga ayah Takeda adalah kenalan ayah Nakano. Saat Futaro sedang mengajar Kembar 5 di perpustakaan, ternyata Takeda juga mengikuti Futaro. Dan Takeda menyatakan ke semuanya bahwa karena mengajar Kembar 5, peringkat Futaro menjadi turun. Lalu Takeda menantang Futaro. Jika Futaro bisa meraih peringkat 2 digit angka saat try out ujian nasional, maka Takeda akan mengakui Futaro memang layak menjadi guru les Kembar 5. Dengan percaya diri, Futaro mengatakan bahwa dia sanggup meraih peringkat dengan 1 digit angka saat try out ujian nasional nanti. Lanjut. Saat malam hari, Ichika mengajak saudari-saudarinya untuk menunda memberikan hadiah ulang tahun ke Futaro. Karena dikhawatirkan bisa mengganggu belajar Futaro. Namun, itu semua hanya alasan Ichika belaka. Agar Ichika bisa memberikan hadiah ke Futaro seorang diri. Keesokan harinya, saat di depan pintu masuk sekolah, Ichika bertemu dengan Nino. Di sini, Nino terlihat membawa sebuah kado. Dan ya, itu adalah kado ulang tahun untuk Futaro. Sepertinya Nino mengabaikan peringatan Ichika untuk menunda pemberian hadiah ke Futaro. Lalu, di sini Ichika juga mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Futaro. Dan saat ini, Ichika juga membawa hadiah untuk Futaro. Awalnya, Nino dan Ichika tetap bersikeras akan memberikan hadiah ke Futaro. Namun, saat Yotsuba mengakui bahwa dia telah bersalah karena dia kelupaan dengan janji menunda hadiah ke Futaro. Di sini, Miku juga mengakui kesalahannya yang diam-diam akan memberi hadiah ke Futaro. Sehingga, akhirnya mereka akan tetap memberikan hadiah ke Futaro bersama-sama setelah ujian usai. Lanjut. Kita diperlihatkan Futaro yang sedang belajar di perpustakaan. Lalu, tiba-tiba Itsuki menghampiri Futaro dan memberinya sebuah obat. Sepertinya, itu adalah obat agar tidak mudah mengantuk. Di sini, Itsuki terus terang ke Futaro bahwa Itsuki telah ikut membantu Shimoda. Kalau teman-teman lupa, Shimoda adalah murid ibu mereka yang saat ini telah mengajar. Alasan Itsuki mengikuti Shimoda karena agar mendapatkan pengalaman dalam hal mengajar. Di tengah pembicaraan, Futaro tiba-tiba tertidur. Lah, obatnya tidak ngefek dong. Saat terbangun, Futaro mendapatkan sebuah pesan dari Raiha untuk segera pulang agar mereka bisa merayakan ulang tahun Futaro bersama. Dan mengejutkannya, di depan meja Futaro ada lima origami bangau. Namun, kertas yang dipakai ternyata adalah hasil tes kembar lima. Di sini, Futaro terlihat cukup senang karena kembar lima yang lain sedang berusaha sehingga beban Futaro menjadi lebih ringan. Lalu, ujian tryout nasional pun tiba. Setelah usai, ternyata nilai kembar lima semakin mengalami peningkatan dan untuk Takeda berhasil mendapatkan peringkat ke-8 senasional. Sementara Futaro berhasil mengungguli Takeda dengan mendapatkan peringkat ke-3 senasional. Dan sekarang Futaro bisa mengajar kembar lima lagi. Lanjut. Akhirnya, kita diperlihatkan tempat kerja Miku. Di sini, Yotsuba disuruh untuk menilai buatan roti Miku. Dan Miku akhirnya bisa membuat sebuah roti. Lalu, Miku berencana memberi roti ke Futaro saat wisata sekolah nanti. Dan Yotsuba mendukung Miku dengan cara menempatkan Miku satu kelompok dengan Futaro. Beesokan harinya, Futaro disuruh Raiha memberikan hadiah balasan ke Yotsuba karena Yotsuba dulu pernah membantu Futaro saat wisata sekolah tahun lalu. Tanpa bahasa basi, Futaro langsung menemui Yotsuba untuk membalikan hadiah ke Yotsuba. Namun, sepertinya Yotsuba tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan akhirnya, mereka hanya bermain ayunan di sebuah taman. Di sini terlihat mereka sangat menikmatinya. Dan akhirnya, Yotsuba menyadari bahwa yang sebenarnya yang dia inginkan adalah agar bisa membuat Futaro menjadi senang. Futaro yang merasa tidak bisa memberikan apa-apa ke Yotsuba akhirnya memberikan Yotsuba sebuah catatan. Namun ternyata catatan itu adalah untuk anak SMP yang sebenarnya Futaro membuatnya untuk Raiha. Di saat bersamaan, ternyata kembar lima yang lain sedang bersih-bersih rumah. Dan ketika Itsuki membersihkan kartusnya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kostum. Dan ya, itu adalah kostum penyamaran menjadi sosok Rena. Apakah sosok sebenarnya Rena adalah Itsuki? Hmm. Lalu Ichika menemukan foto Futaro yang tak sengaja Itsuki menjatuhkannya dari kartus tersebut. Lanjut. Saat di sekolah, Ichika tiba-tiba memanggil Yotsuba dan meminta Yotsuba agar Ichika ditempatkan satu kelompok yang sama dengan Futaro. Yotsuba pun menjadi kebingungan karena sebelumnya dia sudah berjanji ke Miku agar Miku ditempatkan satu kelompok dengan Futaro. Lanjut. Awalnya Nino dengan tegas mengatakan di depan saudaranya yang lain dan juga Futaro bahwa Nino ingin satu kelompok dengan Futaro. Mendengar hal tersebut membuat Yotsuba kebingungan yang akhirnya Yotsuba memilih untuk mengalah agar saudaranya yang lain satu kelompok dengan Futaro tanpa Yotsuba. Dikarenakan satu kelompok hanya maksimal lima orang. Namun, ternyata Futaro sudah membentuk kelompok dengan teman-temannya yaitu dengan Takeda dan Maeda. Dan akhirnya, kembar lima satu kelompok dengan saudaranya sendiri. Oke, cukup sampai disini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.